Di klan Naga Awan, Lin Suan menduduki jabatan tinggi di atas tahta. Dia menunggu dengan sabar. Naga Merah dan Katak juga kembali. Mereka berkata, wah, apakah metodemu akan berhasil? Lin Suan berkata, tunggu saja. Tidak lama kemudian, mereka mendengar berita tentang pertempuran antara klan Iblis dan klan Naga. Katak itu berseru, benar-benar ada jalan. Naga Merah berkata, hanya kau satu-satunya di dunia ini yang berani mengambil kekuatan sihir Kaisar Agung dan mengajarkannya kepada orang lain. Kau benar-benar murah hati. Lin Suan berkata, apa yang perlu disesali? Kitab suci transformasi Iblis sangat aneh. Jika aku tidak mengolahnya, akan sia-sia jika menyimpannya di tanganku. Lagipula, itu hanya mengajarkan mereka kekuatan ajaib. Itu bukan masalah besar. Dalam warisan Kaisar Agung, hal terpenting bukanlah kekuatan magis ini, tetapi metode kultivasi mental Kaisar Agung. Itu adalah hal yang paling berharga dan paling penting. Namun, Lin Suan tidak akan memberikan hal ini kepada orang lain. Metode kultivasi mental ini sangat hebat. Lin Suan dapat menggunakannya untuk memahami dan diam-diam mengolah seni penentang surga miliknya. Puncak Tai Di sebelah timur dunia roh sejati, ada puncak gunung terjal yang sangat terkenal. Banyak tokoh kuat pernah mencapai puncak gunung ini. Dapat dikatakan bahwa tempat ini merupakan tempat suci. Pada saat ini, banyak kultivator yang mendaki gunung untuk memahami puncak Tai ini. Di puncak Tai, ada banyak batu yang memiliki tanda di atasnya. Beberapa adalah tanda pedang, tanda pedang, jejak telapak tangan, dan beberapa adalah tanda aneh dari dao besar. Ini semua ditinggalkan oleh tokoh-tokoh kuat di masa lalu yang telah memahami di sini. Jika orang lain dapat memahaminya, mereka akan memperoleh manfaat besar. Oleh karena itu, para kultivator ini berebut untuk mendapatkannya. Jin Siu juga datang. Dia datang khusus karena reputasinya. Dia mendengar bahwa ada tempat yang sangat ajaib di puncak Tai. Di bawah sinar bulan, sosok periempirean muncul, tengah berlatih teknik pedang ajaib. Hanya mereka yang ditakdirkan yang bisa berhasil. Jadi kali ini, Jin Siu siap datang dan menonton. Dia ingin melihat apa yang dapat dia pahami. Tempat ini disebut Batu Sembilan Surga. Selain perizin Siu, ada banyak tokoh berbakat dan guru yang lebih tua. Di sekeliling mereka, mereka menunggu dengan diam. Malam tiba, langit menjadi gelap, dan bulan muncul di langit. Bulan hari ini tampak bulat dan cahaya bulan bersinar ke bawah. Di Batu Sembilan Surga, cahaya misterius muncul. Di sekitarnya, bahkan ada kabut. Hal ini membuat semua orang bersemangat. Barangkali, jika mereka beruntung, mereka dapat melihat hantu empirean Maidan. Jin Siu juga bersemangat, matanya yang indah menatap batu di depannya. Sosok yang samar-samar tampak muncul di depannya, menari sambil membawa pedang di bawah sinar bulan. Setiap gerakannya sangat misterius, membuat semua orang tercengang. Hebat sekali. Mereka sangat gembira, tetapi kali ini, situasinya berubah. Sosok yang samar itu menjadi semakin padat, seolah-olah hendak keluar dari batu. Pedang menusuk, tanpa diduga menembus kehampaan, retakan besar muncul di mana-mana. Beberapa orang terpental dan langsung jatuh. Oh tidak, apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Para guru yang lebih tua juga mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Mereka belum pernah mendengar bayangan Suan Efe dari Sembilan Surga muncul dan melukai orang. Sial, apakah ada yang merencanakan sesuatu terhadap kita? Akan tetapi, bayangan itu benar-benar melayang di langit, menari di bawah sinar bulan bagaikan makhluk abadi dari dunia lain. Terlebih lagi, ilmu pedangnya semakin lama semakin tajam. Jin Siu juga diserang. Dia menghindari pedang ki dan mendarat di kejauhan. Wajahnya berubah sangat buruk. Ini belum berakhir. Bulan tampak menjadi sangat aneh. Angin benar-benar menyelimuti tubuh Suan Efe dari Sembilan Surga. Itu membentuk masa baju besi di tubuhnya, dan pedang di tangannya berubah menjadi pedang bulan, yang sangat mengerikan. Pedang ki lainnya menebas, dan cahaya tak berujung menyelimuti sosok ramping Jin Siu. Sekarang, Jin Siu merasa bahwa dia terkena pedang itu. Dia terjatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Dia jatuh dari langit. Apakah dia akan mati? Ada sedikit keputus asaan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa kali ini, dia tidak hanya tidak mendapatkan kesempatan, tetapi dia juga kehilangan nyawanya. Namun, ketika dia ditusuk oleh pedang ki cahaya bulan, dia menemukan bahwa dia tidak mati. Sebaliknya, dia terbungkus. Apa ini? Jin Siu benar-benar tercengang. Hal aneh yang terjadi di Grand Peak langsung menyebar. Sesaat, seluruh Eastern Wilderness tercengang. Bagaimana hal aneh seperti itu bisa terjadi? Adapun masalah ini, telah menyebar ke provinsi tengah, bahkan seluruh dunia peri. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Tai Feng sangat misterius di seluruh dunia roh sejati. Seseorang berkata, saya melihat peri Jin Siu terjatuh setelah terkena pedang. Orang-orang di istana Jin Siu putus asa. Dia adalah putri kesayangan mereka, dan sekarang, dia telah jatuh di puncak Tai. Tidak, banyak orang putus asa. Istana Indah telah mengirimkan beberapa tetua dan ahli untuk mencari mereka. Benar saja, tidak ada berita tentang peri Jin Siu. Ketika Liuli dari istana Jin Siu mendengar berita itu, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum. Bagus, dia akan mati tanpa harus melakukan apapun. Terakhir kali, dia bekerja sama dengan keluarga Ding untuk menjebak Jin Siu, tetapi mereka gagal. Dua orang jenius dari keluarga Ding bahkan meninggal, yang membuatnya sangat takut. Sekarang, dia akhirnya bisa bernapas lega. Sekarang Jin Siu telah meninggal, istana Jin Siu akan mendukungnya sepenuhnya. Memikirkan hal ini, dia pun berangkat ke Grand Peak. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana peri Jin Siu jatuh. Untuk sementara waktu, banyak master kuat pergi ke Grand Peak untuk menyelidiki. Dinasti Xia besar juga mengirim orang ke sana. Bagaimanapun, sesuatu yang aneh telah terjadi. Ketika mereka tiba di Grand Peak, mereka merasa bahwa seluruh puncak tampaknya telah berubah. Bagaimana situasi spesifiknya? Namun mereka tidak dapat mengatakannya. Para tetua istana Jin Siu mencari dengan panik. Jin Siu, kau belum mati, kan? Liuli berkata, Saya mendengar bahwa dia terkena pedang. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kembalilah, para tetua. Saya turut berduka cita. Aku di sini. Aku akan memimpin istana Jin Siu menuju kejayaan. Sudut mulut Liuli terangkat membentuk senyum. Namun, saat ini, di tebing Tai Feng, sebuah bola cahaya cemerlang meletus. Detik berikutnya, banyak sekali orang yang mendongak dan berseru. Apa yang terjadi? Orang-orang di istana Jin Siu juga terkejut. Saat berikutnya, mereka melihat sebuah sosok melayang ke udara dari tebing, dikelilingi cahaya bulan. Itu Jin Siu, yang hidup karena Jin Siu. Para tetua istana Jin Siu bersorak. Wajah Liuli berubah drastis. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia masih hidup? Kau pasti orang lain yang menyamar. Aku tidak percaya. Pergilah ke neraka. Liuli menjadi gila. Dia tidak membiarkan pihak lain hidup. Dia menamparnya. Beraninya kau, para tetua berteriak histeris. Mereka ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Namun, Jin Siu melirik mereka, dan dengan lambayan tangannya, seberkas cahaya bulan melesat keluar dan mengenai Liuli secara langsung. Liuli terlempar ke belakang dan terpotong menjadi dua. Dia meninggal dalam keputus asaan. Pada saat kematiannya, dia tidak dapat mempercayainya. Bukankah mereka berdua adalah Shane King? Bagaimana pihak lain bisa membunuhnya seketika? Para tetua berseru, ini adalah kekuatan seorang Shane tertinggi. Jin Siu, apakah kamu sudah mencapai Shane tertinggi? Itu terlalu mengejutkan. Menurut perkiraan mereka, tidak peduli seberapa berbakatnya Jin Siu, mustahil baginya untuk menembus ke Shane tertinggi dengan mudah. Apa yang terjadi? Jin Siu terkejut. Dia benar-benar berhasil. Kekuatan Supreme Shane adalah efek dari cahaya bulan. Faktanya, bukan hanya dia. Hari itu, mereka yang terkena energi pedang cahaya bulan tidak mati. Sebaliknya, mereka semua akan menerobos. Mereka semua berhasil mencapai tingkatan Supreme Shane. Ketika orang-orang ini keluar, seluruh Eastern Wilderness terkejut. Sekelompok orang berhasil menerobos bersama-sama. Itu luar biasa. 5812. Banyak sekali orang yang terkejut melihat pemandangan tersebut. Karena mereka belum pernah melihat terobosan seperti itu. Itu terlalu cepat. Terlebih lagi, banyak orang yang berhasil menerobos pada saat yang sama. Pertemuan kebetulan macam apa itu? Lin Suan mengerutkan kening saat mendengar berita itu. Naga merah berseru, wah, tidak mungkin. Kenapa aku merasa tempat ini sama dengan tanah dewa yang kita temui sebelumnya? Memang. Ekspresi Lin Suan serius. 100 ribu tahun kemudian, tanah dewa turun, menyebabkan penampakan langit dan bumi di seluruh alam semesta. Banyak sekali orang yang berhasil menembus level tersebut dengan cepat, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Beberapa orang suci agung bahkan berhasil menembus level tersebut dan menjadi kaisar semu. Dapat dikatakan bahwa hal ini menandai dimulainya zaman kemasan budidaya. Dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi lagi kali ini. Mungkinkah tanah dewa telah turun lagi? Terlebih lagi, Lin Suan tahu bahwa sebelumnya, setengah katak itu memancarkan cahaya yang menakutkan kekedalaman alam semesta. Kemungkinan besar tujuannya adalah untuk memberitahu Raja Surgawi dunia lain. Akankah Raja Surgawi dunia lain turun lagi? Dia tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa krisis telah datang. Orang-orang dinasti sia agung juga terkejut ketika mendengar berita itu. Kaisar sia bahkan datang ke puncak tai secara langsung untuk mengamati dengan saksama. Dia menyelubungi mereka yang menerobos di bawah tatapannya. Orang-orang itu gemetar ketakutan. Salam, Kaisar Agung. Aneh sekali. Kaisar sia juga terkejut. Kekuatan macam apa ini? Dia teringat Lin Suan lagi. Oleh karena itu, dia mencari Lin Suan. Ketika Kaisar sia datang, naga merah dan yang lainnya juga menahan nafas. Pakar seperti itu benar-benar mengerikan. Dia bisa membunuh mereka hanya dengan satu jari. Lin Suan sangat tenang. Senior, apa tujuanmu ke sini? Tahukah Anda berita tentang puncak tai akhir-akhir ini? Kaisar sia bertanya dengan suara yang dalam. Lin Suan menganggup dan tersenyum dalam hatinya. Dia tahu bahwa Kaisar sia juga tidak memahaminya. Bagaimanapun, tanah para dewas sangat misterius. Itu tidak akan turun dengan mudah. Setiap kali turun, hanya orang-orang paling beruntung yang dapat menemuinya. Itu adalah keberuntungan suatu era. Lin Suan mengalaminya. Dia telah menemuinya seratus ribu tahun kemudian. Tanpa diduga, dia telah menemuinya seratus ribu tahun yang lalu. Dia berkata, Aku tahu. Itulah aura dari Celestial Land. Kekuatan yang dipancarkannya menyebabkan dunia berubah. Tanah surgawi, ekspresi wajah Kaisar sia sungguh serius. Tampaknya orang-orang dari tanah dewa sedang datang. Dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Dia berbalik dan pergi. Lin Suan juga berkata kepada naga merah dan yang lainnya, Meskipun ini sangat berbahaya, ini juga merupakan kesempatan bagi kita. Mungkin kita dapat menggunakan kekuatan ini untuk menerobos lagi. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Dia sudah menjadi juara tujuh mahkota. Tidak akan mudah baginya untuk menerobos. Namun, jika jalan menuju keabadian turun sekali lagi, ia akan membawa serta kekuatan besar. Lin Suan mungkin dapat menggunakan kesempatan ini untuk menerobos dan menjadi juara delapan mahkota. Long Xiao Tian tentu saja merasakan perubahan seperti itu. Seluruh klan naga sangat terkejut karena banyak orang di klan naga telah menggunakan kesempatan ini untuk menerobos. Mereka sangat gembira. Klan naga akan menyambut puncak baru. Namun, mereka segera menemukan bahwa klan naga bukanlah satu-satunya yang berhasil menembus batas. Klan dan sekte lain juga berhasil menembus batas. Hal ini membuat mereka bingung. Apa yang sedang terjadi? Klan naga memiliki garis keturunan yang kuat. Mereka mungkin bisa menerobos. Mengapa klan lain yang lebih rendah dari mereka mampu menerobos? Long Yu berkata, Kakak Tian, apa yang terjadi? Matanya dipenuhi kebingungan tak berujung. Long Xiao Tian berkata, pasti ada hubungannya dengan katak setengah itu. Pasti kekuatan yang dibawa oleh cahaya itu. Apakah ini kekuatan Raja Surgawi dunia lain? Kekuatannya terlalu dahsyat. Bahkan bisa membuat banyak orang berhasil mencapai kesuksesan pada saat yang bersamaan. Di hutan purba, di sebuah gua misterius, si setengah katak merasakan pemandangan itu dan menyeringai. Haha, aku bisa merasakannya. Kekuatan mereka mulai datang. Mereka akhirnya datang. Saat waktunya tiba, aku akan bebas. Dia sungguh terlalu bersemangat. Dia telah terperangkap di istana iblis selama puluhan ribu tahun. Dia menjadi gila. Kalau bukan karena kemauannya yang kuat, dia pasti sudah meninggal sejak lama. Meski begitu, ia menahan rasa bosan itu. Ia ingin keluar, ia ingin menguasai dunia, ia ingin membalas dendam kepada lawan-lawannya. Di kedalaman alam semesta, memang ada kekuatan misterius. Tampaknya Raja Surgawi dunia lain benar-benar datang. Seluruh alam semesta berguncang. Lin Suan juga mulai bersiap. Di satu sisi, tiga klan iblis dengan panik mengumpulkan uratna di naga tingkat tertinggi. Lin Suan mulai menyiapkan formasi pembantaian abadi. Di sisi lain, ia juga mulai mencari tempat untuk merebut kekuatan jalan abadi agar bisa menerobos. Setelah melihat-lihat, Lin Suan memilih sebuah tempat. Unggungan naga. Seperti Puncak Tai, tempat ini sangat terkenal di dunia roh sejati. Namun, Puncak Tai berada di timur, sedangkan punggungan naga berada di selatan. Unggungan naga itu terus-menerus, bagaikan seekor naga suci yang tergeletak di tanah. Secara logika, ini adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Tempat yang ingin didatangi banyak orang. Namun sebaliknya, tidak ada seorang pun yang berani datang ke Dragon's Ridge. Tempat itu sangat sepi. Bahkan klan naga tidak akan datang ke sini. Mereka bahkan sengaja menghindari tempat ini. Karena Dragon's Ridge sangat aneh. Dahulu kala ada seorang ahli klan naga yang melihat medan aneh di Dragon's Ridge. Tempat ini mengandung kinaga yang kuat, jadi dia berkultivasi di sini. Pada akhirnya, dia meninggal secara tidak dapat dijelaskan. Ada juga beberapa ahli klan naga menakutkan yang bersiap membangun klan mereka sendiri di sini. Namun, dalam semalam, mereka berubah menjadi abu. Sejak saat itu, legenda misterius Dragon's Ridge menyebar. Banyak orang menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Ada yang tidak percaya dan berkultivasi di sini. Akhirnya, mereka semua meninggal secara tiba-tiba. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani datang ke Dragon's Ridge lagi. Bahkan tidak banyak binatang iblis. Namun, pada hari ini, Dragon's Ridge berubah. Di langit, kilat tak berujung menyambar, dan gelombang raungan naga datang dari Dragon's Ridge. Banyak orang di selatan menatap langit. Apakah langit berubah lagi? Mungkinkah itu sama dengan Taipik? Kami tidak berkesempatan untuk mencapai puncak Taipik terakhir kali. Kali ini, puncaknya ada di selatan. Kita harus mencapainya. Banyak ahli yang terbang ke langit. Namun, ketika mereka melihat tempat asal kekuatan itu, mereka semua berhenti. Wajah mereka menjadi jelek. Wajahnya berubah sangat jelek. Sialan, kenapa ada di sini? Itu sebenarnya adalah Dragon's Ridge, tempat yang sangat misterius. Orang-orang itu ragu-ragu. Tidak ada yang berani turun. Masalah ini tidak hanya terjadi di Sautran Wastelen, tetapi juga di seluruh dunia roh sejati. Sesaat para ahli dari tempat lain pun berdatangan. Orang-orang dari klan Naga tentu saja tahu. Mereka segera melaporkannya kepada Naga Xiaotian. Setelah mendengar ini, mata Naga Xiaotian bersinar dengan cahaya yang tajam. Jika dia pergi dan memperoleh kekuatan ajaib ini, dia mungkin bisa menerobosnya. Dengan cara itu, kekuatannya akan meningkat lagi, mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Karena itu, dia tergoda. Namun, Longyu berkata, Saudara Tian, jangan bertindak gegabuh. Unggungan Naga sangat aneh. Kami sudah menyelidikinya sebelumnya. Kami tidak bisa pergi ke sana dengan mudah. Memang, Naga Xiaotian mengangguk. Sebelumnya, dia ingin pergi ke Dragon's Ridge untuk mendirikan sekte. Akan tetapi, dia telah tinggal di sana selama beberapa hari, dan rambutnya berdiri tegak. Jika dia tidak memiliki keberuntungan besar dan bakat seorang kaisar muda agung. Ditambah lagi dengan banyaknya kartu truf yang dimilikinya, dia pasti sudah mati. Sebelumnya, Dragon Xiaotian telah tinggal selama tiga hari dan pergi. Sekarang, haruskah dia pergi lagi? 5813. Dinasti Xia Besar juga menerima berita tentang punggungan Naga, dan terjadi banyak diskusi. Para murid itu juga tergerak. Mereka juga ingin menerobos. Lagi pula, mereka juga ingin menjadi kaisar agung, meskipun kemungkinannya kecil. Sebagai putra bungsu pangeran ke-9, dia sudah menjadi seorang kaisar semu. Kali ini, setelah menerima berita tentang Dragon's Ridge, dia mengepalkan tinjunya. Aku harus menggunakan kekuatan Dragon's Ridge. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia pergi mencari ayahnya. Dia bertanya pada ayahnya, berharap Kaisar Xia dapat memberinya nasihat. Kaisar Xia membantu mereka menyimpulkan dan berkata dengan santai, pergi dan lihatlah. Kalian tidak akan berada dalam bahaya kali ini, tetapi tidak pasti apakah kalian akan mendapat kesempatan. Pangeran ke-9 senang mendengarnya. Karena nyawanya tidak dalam bahaya, dia siap berangkat. Tak hanya dia, para pangeran dan putri lainnya pun siap berangkat. Kaisar Xia, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, pergi ke sembilan surga. Pandangannya meliputi seluruh dunia roh sejati. Sebagai Kaisar Agung, dia jelas dapat merasakan bahwa beberapa tempat di dunia roh sejati telah berubah. Bahkan ada beberapa wilayah terlarang yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Bintang bumi yang terkubur. Suara kebingungan terdengar dari kedalaman gunung abadi. Mengapa kekuatan tanah dewa datang saat ini? Waktunya tidak tepat. Huang Ling juga bingung. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Apakah rahasia surgawi telah berubah sebelumnya? Jelas, semua eksistensi di tanah terlarang ini adalah eksistensi tertinggi. Mereka telah meramalkan perjalanan waktu. Namun, situasi sekarang berbeda dari apa yang mereka simpulkan. Bagaimana mereka bisa tahu? Faktanya, kesimpulan mereka tidak salah. Situasi sekarang disebabkan oleh Lin Suan dan Half-Frog. Keduanya adalah orang-orang dari 100 ribu tahun ke depan. Kedatangan mereka ke sini tentu saja mengubah beberapa hal. Oleh karena itu, tanah terlarang kehidupan ini mengirimkan orang untuk menyelidiki. Orang-orang ini bersembunyi dalam kegelapan dan tidak menonjolkan diri. Di sisi lain, Lin Suan berseri-seri. Ketiga klan iblis terus menyerang dan telah memperoleh lebih dari 4 ribu urat nadi naga tingkat tertinggi. Termasuk 3 ribu dari sebelumnya, mereka sudah punya 7 ribu. Mereka masih kurang 2 ribu. Dia meminta ketiga klan iblis untuk terus bekerja keras. Dia bahkan mengajari mereka mistik. Ini hanyalah awal dari segel dewa iblis. Akan tetapi, itu sudah cukup untuk membuat 3 klan iblis besar menjadi liar kegirangan. Mereka berkata, Jangan khawatir, Tuhan muda. Kami akan mengambilnya sesegera mungkin. Hanya gerakan awal saja sudah memiliki kekuatan seperti itu. Jika itu adalah segel dewa iblis yang lengkap, seberapa mengerikankah itu? Tiga klan iblis besar tidak berani membayangkan. Setelah memberi instruksi kepada tiga ras iblis untuk terus merebut puncak nadi naga, Lin Suan bersiap melancarkan gerakan. Tentu saja, dia juga telah mendengar berita tentang Dragon's Reach. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ayo pergi. Lin Suan naik ke udara dan terbang menuju Dragon's Reach. Dengan kekuatan mereka, mereka tiba di Dragon's Reach dengan sangat cepat. Pada saat itu, banyak sekali orang telah tiba di Dragon's Reach. Namun, mereka semua menonton dari luar. Tak seorang pun berani memasuki Dragon's Reach. Lebih jauh lagi, pemandangan ini sungguh aneh. Di luar Dragon's Reach, langit cerah sejauh ribuan mil. Di dalam Dragon's Reach, terdengar guntur dan kilat. Naga merah tidak datang. Dia membantu menyiapkan venaroh kelas puncak. Katak itu bergegas untuk menonton pertunjukan. Dia berseru, Nak, ini benar-benar sama seperti apa yang kita temui dulu. Anomali langit dan bumi. Itu adalah dewa naga. Beberapa orang dari keluarga Purbakala berseru ketika mereka melihat Lin Suan. Bagaimanapun, tindakan Lin Suan sebelumnya di Chaos Wine Party terlalu mengejutkan. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada klan naga. Tentu saja mereka ingat pemuda ini. Orang-orang lain juga berseru, apakah dia pemuda yang menantang klan naga. Dia juga datang. Aku ingin tahu apakah naga Xiaotian dari klan naga akan datang. Semua orang menantikannya. Tak lama kemudian, raungan naga yang tak terhitung jumlahnya terdengar lagi dari langit. Bayangan naga menyapu seluruh dunia. Semua orang berseru, dia ada di sini. Naga Xiaotian benar-benar datang. Di langit, saat mendarat, pria pertama adalah Long Xiaotian, dia sangat tampan. Sosoknya tinggi dan tegap, dikelilingi oleh ribuan kemuliaan. Ia benar-benar seperti dewa yang turun, membuat banyak orang memandangnya. Ketika Lin Suan melihat pihak lain, dia menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, kamu masih berani datang. Apakah kamu tidak takut aku akan menghancurkanmu? Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Orang ini secara langsung menantang Dragon Xiaotian. Saya penasaran apakah kedua belah pihak akan bertarung. Tidak banyak orang yang tahu tentang pertempuran sebelumnya dengan Dragon Xiaotian. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bahwa Dragon Xiaotian telah dikalahkan oleh Lin Suan. Setelah Dragon Xiaotian mendengar ini, wajahnya sangat muram. Dia mendengus dingin dan mengabaikan Lin Suan. Sebaliknya, dia menatap Dragon Ridge di bawah. Di matanya, sentuhan api muncul. Sungguh aura yang mengerikan, Dragon Ridge ini memang misterius. Anda bahkan tidak berani menanggapi kami. Katak itu mencibir. Seperti ini saja, dia disebut Kaisar Agung. Langit tidak adil. Katak itu melompat keluar dan hanya ingin memprovokasi dia lagi, tetapi pada saat ini, antara langit dan bumi, aura yang menakutkan datang. Semua orang terkejut. Itu adalah orang-orang dari dinasti Xia Besar. Kali ini, tiga pangeran dari dinasti Xia Besar datang. Selain pangeran ke-9, ada juga pangeran ke-5 dan pangeran ke-7. Kedua orang itu lebih tua dan lebih kuat, tak terduga. Dinasti Xia Besar datang dengan kekuatan besar, dan banyak sekali orang yang bergegas membungkuk. Bahkan orang-orang dari klan naga itu menghadapi musuh besar. Ekspresi Dragon Xiaotian tampak serius. Ketiga pangeran itu berkumpul, tampaknya mereka bertekad untuk menang. Lin Gongzi juga datang. Setelah pangeran ke-9 melihat Lin Suan, dia tersenyum dan menyapanya. Hal ini mengejutkan banyak orang. Tampaknya hubungan antara kedua belah pihak sangat baik. Sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin hubungan antara klan naga dan dinasti Xia Agung bisa baik? Mereka sangat terkejut. Bahkan pangeran ke-5 dan pangeran ke-7 disebelahnya mengerutkan kening. Kakak ke-9, kamu sangat mengenal orang ini. Kakak ke-5, kakak ke-7, kalian baru saja kembali dari luar dan tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Lin Gongzi ini luar biasa. Ayah Kekaisaran bahkan telah menemuinya secara pribadi. Ada hal seperti itu. Kedua pangeran itu juga terkejut. Mereka memandang Lin Suan, dan ekspresi mereka menjadi serius. Mereka merasakan aura yang tak terduga dan mengerikan dari Lin Suan. Perasaan ini seolah-olah mereka sedang menghadapi naga Xiaotian. Tampaknya dia adalah seorang guru besar. Lin Suan juga menyapa pangeran ke-9 dan yang lainnya dari dinasti Xia Besar. Lalu, dia berjalan maju. Apakah dia akan melakukan suatu tindakan? Ketika yang lain melihat kejadian ini, mereka semua berteriak kaget. Nak, kau terlalu gegabuh. Apa kau tahu tempat seperti apa Dragon's Reach ini? Di pihak klan naga Segudang, seseorang tiba-tiba berkata dengan dingin. Orang-orang dari dinasti Xia Besar juga mengerutkan kening. Di samping pangeran ke-5, seorang lelaki tua terkejut. Secara logika, dia seharusnya tidak sembrono. Apakah bocah ini tidak punya pengetahuan sama sekali? Para penonton di sekitarnya juga menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka awalnya mengira dia cukup kuat. Namun, dia sebenarnya tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apakah Dragon's Reach tempat yang bisa dimasuki dengan santai? Itu benar. Tanpa melihat Dragon Xiao Tian, tidak ada yang berani masuk. Bahkan tiga pangeran dari dinasti Xia Agung ada di sana, menunggu musuh besar. Anak ini masuk dengan mudahnya. Apakah dia tidak takut mati secara tidak sengaja? Mendengar diskusi ini, Lin Suan tertawa. Ada keyakinan yang tak terkalahkan di matanya. Sekalipun itu adalah Dragon's Reach, lalu kenapa? Meski itu adalah tanah terlarang bagi kehidupan, lalu kenapa? Tak seorang pun dapat pergi ke tempat yang kuinginkan. 5.814 Perkataan Lin Suan penuh dengan kebanggaan, mengejutkan banyak orang. Namun, kata-kata berikutnya menyebabkan wajah banyak ahli menjadi jelek. Lin Suan tersenyum, ada apa? Kalian bahkan tidak punya keberanian untuk melakukan ini. Sungguh menyedihkan. Apa artinya ini? Apakah mereka dibenci? Wajah beberapa ahli berubah jelek. Long Xiao Tian mendengus dingin, dan cahaya yang sangat tajam muncul di matanya. Di pihak Kekaisaran Sia Besar, Pangeran Kelima dan Pangeran Ketujuh juga mengerutkan kening. Kali ini bahkan mereka dibenci oleh pihak lain. Dia sungguh sombong. Pangeran Kesembilan tersenyum pahit. Dia sudah melihat kesombongan Lin Suan. Karena itu, dia tidak terkejut sekarang. Sebaliknya, kedua saudaranya marah. Pangeran Kelima mencibir, kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Masuklah jika kau punya nyali. Apa gunanya hanya bicara. Aku ingin melihatnya nanti, kenapa kamu menangis saat keluar. Saya akan masuk. Lin Suan menarik kembali pandangannya, tidak lagi memperhatikan orang-orang ini, dan melangkah menuju Dragon's Reach. Di belakangnya, katak itu juga bergumam. Nak, hati-hati. Ada begitu banyak ahli seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Dragon's Reach tidaklah sederhana. Lin Suan tentu saja tahu hal ini. Ia menarik nafas dalam-dalam, dan tubuhnya bersinar terang saat ia turun. Begitu memasuki Dragon's Reach, petir tak berujung menyambar dari langit. Lin Suan menggunakan tubuhnya untuk menahannya, dan suara gemuruh mengguncang langit. Fisiknya kuat sekali. Anak ini benar-benar terlalu kuat. Orang-orang di sekitarnya terkejut ketika mereka melihat Lin Suan memblokir petir surgawi hanya dengan fisiknya. Perlu diketahui bahwa bahkan para ahli veteran, yang dipersenjatai dengan artefak dan baju zirah Saint-Tier, tidak akan berani memasuki istana. Dia memiliki beberapa keterampilan, tetapi ini baru permulaan. Pangeran kelima berkata dengan suara yang dalam. Lin Suan menahan petir surgawi dan turun ke arah punggung Bukit Naga lagi. Matanya memancarkan kekuatan reinkarnasi yang sangat mengerikan untuk diselidiki. Dia tentu tahu bahwa Dragon's Reach tidaklah sederhana. Tampaknya ada sesuatu. Saat dia turun di Dragon's Reach, dia merasakannya. Getaran yang menggetarkan datang dari bawah tanah, seakan-akan hendak melemparkannya. Dia kehilangan keseimbangan dan terlempar ke udara. Baiklah, bocah nakal itu tidak beruntung. Orang-orang dari suku 10 ribu naga tertawa dingin. Yang lain juga gempar. Apakah dia akan mati? Namun, di saat berikutnya, pedangki yang tak terhitung jumlahnya merobek kekuatan yang bergetar, dan dia turun sekali lagi. Ekspresi Lin Suan tampak serius saat ia mendarat di Dragon's Reach. Kemudian, ia menutup matanya. Dia dapat merasakan adanya makhluk besar yang meraung marah di Dragon's Reach di bawah. Mengaum. Suaranya bergema hingga jarak jutaan kilometer, dan semua orang di area tersebut terguling ke belakang, batuk-batuk hingga mengeluarkan darah. Orang-orang dari dinasti Siya Agung dan klan naga juga waspada. Mengapa rasanya ada petinggi klan naga di sini? Banyak sekali orang yang berseru. Cahaya yang sangat dingin keluar dari mata pangeran kelima. Ketujuh putra itu berada satu langkah di depannya dan bergegas menghampirinya. Ini karena dia sangat khawatir kesempatan itu akan direnggut oleh Lin Suan. Nak, kembalilah. Kesempatan di depan bukanlah sesuatu yang bisa kau dapatkan. Ekspresi pangeran ketujuh dingin, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia tidak akan membiarkan Lin Suan berhasil. Lin Suan tertawa dingin. Tadi kamu tidak berani datang, tetapi sekarang setelah kamu melihatku aman dan sehat, kamu ingin datang dan merebut kesempatan itu. Tak ada hal seperti itu di dunia. Pergilah, Lin Suan mengangkat tangannya dan melontarkan pukulan penentang surga. Pukulan yang tak tertandingi itu menghantam sembilan langit, dan suara yang mengguncang bumi terdengar saat pangeran ketujuh terhempas. Pangeran ketujuh terpental, menyemburkan darah, dan retakan muncul di tubuhnya. Sialan, bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Dia ketakutan. Sebagai putra Kaisar Agung, dia diajari secara pribadi oleh Kaisar Agung. Seberapa mengerikan kekuatannya? Menurutnya, hanya beberapa saudaranya yang bisa menjadi musuhnya. Selain itu, hanya Long Xiao Tian yang bisa bertarung dengannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan yang lain, tapi sekarang, Lin Suan melukainya dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kamu, kau ingin bertarung denganku. Kau terlalu jauh. Kau harus melatih tubuhmu hingga sempurna terlebih dahulu. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Hal ini membuat pangeran ketujuh memuntahkan darah, tetapi yang lainnya terkejut. Lin Suan memang terlalu kuat. Dia memang memenuhi syarat untuk meremehkan semua orang. Namun, apakah dinastisia besar akan membiarkan ini begitu saja? Saudara ketujuh, kamu terlalu ceroboh. Mari kita berjuang bersama. Ini adalah sesuatu yang dapat kita perjuangkan, tetapi yang lain tidak memenuhi syarat. Mendengar ini, Huang Jiuzi juga ikut keluar. Ketiga murid akan bekerja sama untuk mengalahkan yang lain, dan kemudian ketiga bersaudara itu akan bertarung untuk itu. Dengan cara ini, tidak peduli siapa yang mendapatkannya, itu akan menjadi milik dinastisia besar. Sudah berakhir, anak itu dalam bahaya. Tiga lawan satu, sekuat apapun dia, dia tidak akan mampu melawan. Benar sekali, dinastisia besar memang merupakan penguasa. Semua orang berdiskusi. Kodok menjadi sangat marah. Tak tahu malu. Lawan aku satu lawan satu jika kau berani. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, itu tidak berguna. Sebelum dia bisa maju untuk membantu, dia dihentikan oleh Lin Suan. Dia berkata, Jangan masuk. Tempat ini berbahaya. Aku merasa ada sesuatu di bawah. Ketika mereka mendengar ini, mereka segera berhenti. Dia berteriak dari jauh, Nak, hati-hati. Jika kau tidak bisa menang, larilah. Cek. Orang ini terlalu tidak setia. Beberapa penonton memandangnya dengan jijik. Wajah Todd memerah. Dia kemudian berkata dengan dingin, Apa yang kau tahu? Ini disebut strategi. Jika anak itu dalam bahaya, aku bisa pergi dan mencari bantuan. Apakah mereka akan bertarung? Bagaimana mungkin saya melewatkannya? Di sisi lain, Long Xiao Tian juga berjalan maju. Saudara Tian, berhati-hatilah. Long Yu dan yang lainnya berteriak dari belakang. Long Qing tidak bersorak untuk Long Xiao Tian. Matanya yang indah tertuju pada Lin Suan. Jelaslah bahwa dia sangat tertarik pada Lin Suan. Long Xiao Tian juga datang. Apakah menurutmu mereka berdua akan bekerja sama? Yang satu disebut Raja Naga, yang satunya lagi disebut Dewa Naga. Keduanya berasal dari klan Naga. Mereka pasti akan bergabung untuk melawan dinasti Xia Besar. Semua orang menduga bahwa orang-orang dinasti Xia Besar juga menghadapi musuh besar. Namun, Lin Suan berkata, Long Xiao Tian, jangan berpikir untuk bergabung denganku. Aku tidak membutuhkannya. Anda. Long Xiao Tian gemetar karena marah. Dia memang berniat untuk bergabung, tetapi sekarang dia berubah pikiran. Nak, aku akan melihat bagaimana kau mati nanti. Bocah ini benar-benar ingin bertarung satu lawan satu dan menerobos cakrawala. Bukankah dia terlalu gegabuh? Banyak orang tercengang saat melihat Lin Suan. Bukankah orang ini terlalu percaya diri? Todd sangat gembira. He he, lihat saja. Nanti kamu akan tahu seberapa hebat anak ini. Ayo, Lin Suan melambaikan tangannya. Biarkan aku melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Pada saat ini, dia sangat sombong. Mencari kematian. Pangeran ke-7 meraung dan menyerang ke depan. Tinjunya berubah menjadi ribuan meteor saat ia menyerang ke depan. Pangeran ke-5 juga mendengus. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kipedang dingin yang menggigit. Telapak tangan pangeran ke-9 juga mendekat dan menggunakan keterampilan yang tak tertandingi. Pertarungan itu meletus dalam sekejap. Kekuatan yang mengguncang bumi menyapu ke arah Lin Suan. 5.815 Di pihak dinasti Xia Besar, mereka bertiga bergabung untuk menyerang. Long Xiao Tian tidak ikut serta. Dia terbang langsung ke Dragon's Ridge di bawah. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh kekuasaan terlebih dahulu. Lin Suan sangat sombong. Dia tidak takut menghadapi ketiga pangeran itu. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Kekuatan dan hukum yang mengerikan menyerang tubuh Lin Suan, tetapi tidak dapat mengguncang tubuhnya. Lin Suan juga meninju. Tinju penentang surga memiliki kekuatan untuk menentang surga. Tangan lainnya adalah Tinju Dewa Sembilan Matahari, yang memiliki kekuatan yang-yang ekstrim. Keduanya bertabrakan, dan aura yang mengerikan menyapu seluruh area. Deru itu menyebabkan badai besar. Ketiga pangeran terpaksa mundur, darah mereka mendidih, dan wajah mereka berubah jelek. Mereka bertiga tidak bisa menekan pihak lain. Sial, aku tidak percaya. Sosok pangeran kelima menjadi lebih tinggi, seolah-olah dia telah berubah menjadi Dewa Perang. Badai yang mengerikan terbentuk di pihak pangeran ketujuh. Badai itu memiliki kekuatan penghancur yang menghancurkan kehampaan. Pangeran kesembilan telah membentuk sepasang mata aneh yang akan menyebabkan jiwa seseorang bergetar hanya dengan melihatnya. Ketiganya memiliki metode masing-masing dan menyerang dengan cepat. Raksasa Dewa Perang yang mengjulang tinggi itu menamparkan dengan telapak tangan. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Badai penghancur itu sangat aneh, datang tanpa jejak dan langsung datang ke sisi Lin Suan. Mata mengerikan pangeran kesembilan adalah sepasang mata hitam yang menyelimuti jiwa Lin Suan. Ini adalah keterampilan Pamungkas. Ketiga putra Marsial Monark akhirnya mengeluarkan keterampilan Pamungkas terkuat mereka. Para penonton berseru lagi, apakah Dewa Naga ini dapat menahannya? Lin Suan meraung ke langit, bagus. Tinju Lin Suan membawa kekuatan yang menantang surga dan dengan keras menghantam telapak tangan Dewa Perang. Keduanya bertabrakan, dan gemuruhnya seperti seratus ribu guntur surgawi. Sosok raksasa itu terlempar. Lengan itu terputus dan berubah menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit. Pangeran kelima menjerit kesakitan saat ia terpental. Lin Suan melambaikan tangannya, dan pedang kidingin yang menggigit menebas badai di sekitarnya. Itu tidak ada gunanya. Pangeran ketujuh meraung, angin tidak berbentuk, kau tidak dapat memukulnya. Benar saja, badai langsung bubar dan berkumpul di tempat lain. Lin Suan mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau tidak terlihat? Sekalipun itu adalah kehampaan, aku akan mampu mengirisnya, apalagi badai sepertimu. Setelah pedang kiding yang tajam menebas, angin benar-benar hancur. Wajah pangeran ketujuh berubah menjadi ganas. Bagaimana ini mungkin? Dia tampaknya telah melihat hal yang paling menakutkan, angin yang tak terlihat itu benar-benar terpotong. Ilmu pedang macam apa ini? Engah. Dia memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Dia begitu takut sehingga dia cepat-cepat mundur. Namun, mata hitam pangeran ke-9 telah menyelimuti jiwa Lin Suan. Pertarungan ini telah berakhir. Pangeran Jiuzi berkata dengan dingin. Dia sangat percaya diri dengan teknik matanya. Saya tidak menduga Anda akan menggunakan teknik mata. Namun, kamu juga harus mencoba dojutsuku. Rinegan Lin Suan telah terbuka, bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Kekuatan Samsara muncul. Dao Surgawi. Sepasang tangan menamparkan, menamparkan mata hitam itu ke arah pangeran Jiuzi. Pangeran Jiuzi memuntahkan darah dan wajahnya berubah sangat buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiwa Anda juga sangat kuat. Fisik saudara kelimanya mengerikan, tetapi orang di depannya bahkan lebih mengerikan. Hukum-hukum saudara ketujuhnya misterius, tetapi pihak lain dapat memotongnya dengan pedang. Jiwa pangeran Jiuzi kuat, dan jiwa lawannya seharusnya tidak kuat. Namun, dia tidak menyangka jiwa pihak lain begitu menantang surga. Apakah orang ini tidak memiliki kelemahan? Dia tidak bisa mengerti. Dalam sekejap mata, ketiga pangeran itu dikalahkan. Masing-masing dari mereka sangat malu. Penonton di sekitarnya tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa naga ini terlalu menakutkan. Dia sangat kuat. Tidak heran dia begitu sombong. Dia punya hak untuk bersikap sombong. Wajah ketiga murid itu berubah sangat buruk. Pada saat ini, sesuatu terjadi di bawah mereka. Pegunungan di bawah mereka mulai bergemuruh. Raungan naga raksasa bergema di antara langit dan bumi, menyapu sembilan langit dan sepuluh daratan. Jiwa semua orang bergetar hebat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Apa ini? Ketiga putra Marsial Monarch itu ketakutan. Bahkan Lin Xuan terbanting ke tanah. Apakah Dragon Xiao Tian mengaktifkan sesuatu? Tubuhnya bergoyang, dan dia segera turun. Pada saat yang sama, sisik naga di bawahnya tampak hidup kembali, dan mengeluarkan suara gemuruh. Ini tidak mungkin urat nadi naga, kan? Banyak orang ketakutan. Mereka yang berasal dari suku naga juga terkejut. Betapa kuatnya Dao naga. Itu bukan hanya urat naga. Nadi naga ini mungkin masih hidup. Apa artinya ini? Banyak anak muda yang terkejut. Generasi yang lebih tua berkata, pembulu darah naga memiliki spiritualitas dan dapat berkultivasi. Mustahil. Namun, ada juga pakar yang mengatakan, ada kemungkinan lain. Ini sama sekali bukan urat nadi naga. Ini adalah naga yang terperangkap di sini. Semua orang menghirup udara dingin. Ayo berangkat. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas untuk melihat peluang apa yang ada. Ketiga putra Marsial Monarch juga mendarat di tanah. Begitu mereka mendarat, mereka bisa merasakan dampak yang hebat. Wajah Lin Suan menjadi pucat. Nadi naga ini terlalu mengerikan. Kekuatannya hampir sebanding dengan Kaisar Agung. Namun, itu bukanlah Kaisar Agung yang sebenarnya, jadi dia masih bisa melawannya. Bahkan jika itu adalah Kaisar Agung, dia akan memiliki guci pemakan langit untuk melawannya. Oleh karena itu, setelah Lin Suan mendarat, dia melihat sekeliling dengan panik. Long Xiao Tian juga menjadi gila. Pada saat ini, mata semua orang terbakar. Namun, mereka yang lemah langsung hancur, dan mereka mundur dengan panik. Pada saat itu, batu-batu besar berguling menuruni seluruh pegunungan. Sisik-sisik muncul. Ya ampun, itu benar-benar seekor naga. Pada saat itu, seseorang berseru. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Benar saja, batu-batu di gunung itu runtuh, dan sebagian benar-benar terlihat. Sisik-sisik yang menyerupai logam itu sebesar rumah. Sisik-sisik itu bersinar dengan cahaya dingin, bersinar ke segala arah. Ini adalah senior dari suku naga, naga Xiao Tian berteriak dengan marah. Siapa yang bukan dari suku naga, tersesat. Dia melambaikan tangannya, dan ribuan naga meraung, berubah menjadi serangan gila yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Banyak sekali orang yang terpental akibat pukulan ini, batuk-batuk hingga mengeluarkan darah. Dragon Xiao Tian, kamu sudah keterlaluan. Kenapa? Aku Dragon Xiao Tian. Kalau kau tidak yakin, datanglah dan matilah. Setelah berkata demikian, naga Xiao Tian melancarkan pukulan dengan kedua tangannya. Pada saat ini, bayangan naga itu berputar di antara langit dan bumi, dan banyak kekuatan perlawanan yang kuat langsung ditembus. Adapun yang lainnya, mereka hancur menjadi kabut darah oleh hantu naga itu. Banyak sekali orang yang tewas hanya karena satu pukulan. Kekuatan naga Xiao Tian membuat semua orang ketakutan. Naga Xiao Tian, kamu terlalu sombong. Ketiga pangeran bergabung dan menyerang naga Xiao Tian, mencoba menekannya. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Naga Xiao Tian memang kuat. Kekuatannya sebanding dengan Lin Suan. Ketiga pangeran itu bersatu, tetapi mereka tidak dapat mengejar pihak lain. Sebaliknya, mereka terus-menerus dipukul mundur. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Kekuatan itu menghantam Dragon Ridge, menyebabkan lebih banyak batu berjatuhan. Secara bertahap, tubuh naga muncul. Bukan hanya itu saja, pada saat ini, raungan naga pun terdengar lebih keras. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan kepala naga muncul. 5816. Kepala naga itu sungguh besar sekali, lebih tinggi dari gunung. Begitu muncul, ia meraung ke langit, tanduk naganya seperti dua senjata dewa yang menusuk ke langit. Pemandangan mengejutkan ini mengejutkan banyak orang. Kini mereka tahu bahwa Dragon Ridge ini memang seekor naga, dan merupakan pusat kekuatan super dari klan naga. Mungkinkah ia sedang tidur di sini dan kita telah mengganggu pembudidayaannya? Banyak sekali orang yang ketakutan. Mereka dari klan naga bahkan berlutut di tanah, salam, senior. Naga Xiaotian juga sangat terkejut. Dia bisa merasakan bahwa naga raksasa di depannya jauh lebih menakutkan daripada dirinya. Benar-benar ada orang kuat seperti itu di klan naga. Itu terlalu mengejutkan. Lin Xuan juga menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Sebuah pusat kekuatan klan naga, seratus ribu tahun yang lalu, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kepala naga yang menyerupai gunung itu muncul dan mengeluarkan serangkaian raungan, menciptakan puluhan ribu lubang hitam di kehampaan. Suara mengerikan itu menarik perhatian semua arah. Mereka yang lemah sudah berlarian, dan mereka yang tidak bisa lari tepat waktu tewas. Adapun mereka yang lebih kuat, mereka bergoyang dalam angin dan hujan. Di bawah suara ini, mereka bergoyang. Lin Xuan menggunakan kekuatan tubuh ilahinya untuk melawan, dan pada saat yang sama, kekuatan enam jalan reinkarnasi mengelilinginya. Dia naik ke udara dan berdiri di kehampaan. Apakah pembangkit tenaga listrik klan naga ini ingin keluar? Benar saja, kepala naga itu meraung, dan sepasang cakar naga perlahan-lahan keluar dari tanah. Tubuhnya bergerak, dan ia ingin pergi. Namun saat itu, ia meratap, lalu langit runtuh, bumi retak, dan lebih banyak lagi gunung yang retak. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka, tercengang. Pupil mata Lin Xuan juga mengecil. Pada saat ini, dia melihat tubuh naga raksasa, yang panjangnya puluhan ribu mil, terikat ke tanah dengan sebilah pedang. Pedang itu sangat tajam, memancarkan cahaya hijau, dan dari jauh membuat rambut mereka berdiri tegak. Pedang macam apakah ini, apakah benar-benar bisa mengalahkan pusat kekuatan klan naga di sini? Tidak, bagaimana bisa seperti ini? Siapa itu? Para tetua klan naga meraung dengan gila. Mereka memandang naga Xiaotian, Raja Naga, tolong bantu. Long Xiaotian juga mengulurkan tangan besarnya, bagaikan cakar naga, hendak meraih pedang panjang berwarna biru kehijauan itu, ingin mengambilnya. Namun, pedang panjang hijau itu mengeluarkan suara yang dahsyat dan langsung memotong cakar naga menjadi dua bagian. Naga Xiaotian juga mundur beberapa langkah, wajahnya menjadi suram dan dingin, sungguh pedang yang mengerikan. Sialan, orang yang menyegel para ahli ras naga kita, apakah dia ditangkap oleh kekaisaran Grencia? Naga Xiaotian tiba-tiba menoleh dan menatap ketiga pangeran. Ketiga putra marsial monark memperlihatkan ekspresi tidak senang, seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh yang tangguh. Di antara mereka, pangeran kelima mendengus dingin, Naga Xiaotian, ada beberapa hal yang tidak boleh keomongkan omong kosongnya. Apakah anda pikir itu hanya penindasan? Aku sudah menghancurkan jiwa kalian sejak lama. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua yang lain terdiam. Memangnya, orang macam apa yang tidak bisa dibunuh oleh klan Kaisar Agung? Itu tidak akan digunakan hanya untuk menekannya. Mungkinkah itu orang lain? Akhirnya, seorang pemimpin klan dari keluarga Purbakala terpencil berkata, punggung bukit naga itu mengerikan. Sebelum kekaisaran Xia besar, Dragon's Ridge sudah ada selama bertahun-tahun. Tidak seorang pun tahu kapan itu mulai muncul. Oleh karena itu, hal itu tidak boleh dilakukan oleh Kekaisaran Grencia. Memang, Dragon's Ridge sudah ada sebelum Kekaisaran Xia besar, dan itu sangat misterius. Sepertinya itu dibuat oleh orang lain. Pangeran ke-9 menggunakan teknik matanya dan menatap ke depan dengan cermat, seolah ingin melihat pedang itu dengan jelas. Pada saat ini, pedang itu mengeluarkan suara yang mengerikan. Pangeran ke-9 segera menutup matanya, wajahnya pucat. Saudara ke-9, kamu baik-baik saja. Pangeran ke-7 bertanya. Pangeran ke-9 menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia mengucapkan dua kata dengan susah payah, Pembunuh Naga. Apa artinya itu? Semua orang tercengang. Lin Suan berkata, ada dua kata terukir di gagang pedang, Pembunuh Naga. Dia juga menggunakan mata enam jalan reinkarnasinya dan menemukan hal ini. Dia mengerutkan kening, Pedang Pembunuh Naga. Nama ini sungguh arogan. Bagaimana jika dibandingkan dengan pedang pembunuh abadi miliknya? Mengaum. Pada saat ini, Naga sungguhan di depan mereka mulai meraung, ingin menerobos. Namun, setelah beberapa kali mencoba, hal itu tidak berhasil. Sebaliknya, kekosongan itu hancur berkeping-keping. Naga Xiao Tian menarik nafas dalam-dalam dan bersiap untuk bertindak. Namun, setelah beberapa kali mencoba, ia kembali tanpa hasil. Pedang pembunuh Naga ini terlalu aneh. Ketiga pangeran itu tidak mengambil tindakan. Mereka berkata, kami hanya bisa meminta bantuan ayah kami. Mereka melihat kekejauhan. Namun, mereka tidak perlu memberi tahu mereka. Dengan kekuatan ayah mereka, dia tidak akan tahu apa yang terjadi di alam semesta. Semua kaisar kuasi tahu bahwa perubahan yang mengejutkan telah terjadi di Dragon's Ridge. Bagaimana mungkin ayah kekaisaran mereka tidak tahu? Apakah dia tidak mengambil tindakan karena pihak lain berasal dari klan Naga? Mereka yang berasal dari klan Naga juga berlutut di tanah dan bersujud ke langit. Kaisar Xia, mohon bertindak. Klan Naga akan sangat berterima kasih. Mata Naga Xiaotian berbinar. Pada saat ini, dia tidak bisa tinggal diam. Dia berkata, Kaisar Xia, tolong ambil tindakan. Aku berhutang budi pada kekaisaran Xia yang agung. Ini adalah janji yang berat. Lagi pula, setelah Kaisar Xia, Naga Xiaotian kemungkinan besar akan menjadi kaisar berikutnya. Jika dia berhutang budi saat ini, dia mungkin tidak akan mengambil tindakan terhadap kekaisaran Gren Xia di masa mendatang. Di langit, terdengar suara desahan. Kemudian, aura kekaisaran menyebar hingga ribuan mil. Kaisar Xia, mengenakan jubah kekaisarannya, berjalan keluar. Salam, Kaisar Xia. Banyak orang membungkuk hormat. Lin Xuan, Dragon Xiaotian, dan yang lainnya juga menangkupkan tangan mereka dan membungkuk hormat. Orang-orang dari klan Naga merasa gembira. Apakah kaisar Xia akan mengambil tindakan? Hebat sekali. Saat kaisar bertindak, tak ada yang tak bisa ia lakukan. Naga sejati di bawah juga mengangkat kepalanya. Kepalanya yang seperti gunung menatap kaisar Xia dengan sedikit kegembiraan di matanya. Kaisar Xia menghela nafas. Dia tidak tahu mengapa dia menghela nafas. Namun dia tetap berkata, Saya akan mencoba. Dia mengulurkan tangannya dan meraih ke bawah. Dia hendak meraih pedang pembunuh Naga. Namun, pada saat ini, pedang pembunuh Naga memancarkan aura pedang yang menembus langit dan bumi. Kemudian, awan gelap berkumpul di langit. Ada petir merah yang menyambar-nyambar seolah-olah akan menyambar. Ini adalah jenis kekuatan penghancur yang membuat semua orang merasa putus asa. Bahkan pupil mata kaisar Xia pun mengecil. Dia menarik telapak tangannya dan menghadapi petir merah di langit. Semua orang menjadi gila, mengapa aku merasa bahwa petir ini dapat mengancam kaisar Xia? Yang lainnya pun menggelengkan kepala dengan panik. Ini tidak mungkin. Ketiga pangeran itu berteriak. Ayah adalah orang terkuat di alam semesta. Siapa yang bisa mengancamnya? Orang-orang dari klan Naga juga tercengang. Kekuatan penghancur ini tampaknya mampu membunuh segalanya dalam sekejap. Bahkan Dragon Xiaotian menghadapi musuh yang hebat. Dia diam-diam menggunakan beberapa kartu truf. Dia bahkan mengeluarkan jimat abadi. Karena petir ini benar-benar membuatnya merasa sangat takut. Apa-apaan ini? Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan lagi. Hanya naga sejati di bawah yang mengeluarkan ratapan. Itu sungguh menyedihkan. Katak itu melompat dan berkata, Wah, ternyata ini yang terjadi. Mungkinkah mereka yang melakukannya? Lin Suan mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali petir merah ini? Ini adalah hukuman Tuhan. 5817 Hukuman Surgawi Hukuman legendaris dari Dao Surgawi, sangat mengerikan. Lin Suan telah menghadapi hukuman Surgawi berkali-kali, tetapi dia punya cara untuk menghindarinya. Misalnya bersembunyi di dunia pedang, atau memasuki makam kuno seorang Kaisar Agung, dengan cara ini ia dapat terhindar dari hukuman Surgawi. Jadi pada saat ini, Lin Suan mengerutkan kening. Secara logika, kekuatan seorang Kaisar Agung seharusnya mampu melawan hukuman Surgawi. Tapi kenapa? Bagaimana dengan Kaisar Sia saat ini? Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Katak di sampingnya juga merasakan kulit kepalanya mati rasa. Hukuman Surgawi ini jauh lebih mengerikan daripada saat itu, dan rasanya seperti ditujukan pada Kaisar Agung. Lin Suan menarik napas dalam-dalam, ini adalah satu-satunya penjelasan. Saat itu, dia hanyalah seorang suci, dan hukuman Surgawi menimpanya dan hukuman Surgawi menimpa Kaisar Agung. Bagaimana kekuatannya bisa sama? Mungkinkah hukuman Surgawi saat ini tertarik oleh Kaisar Sia? Mengapa? Kaisar Sia bukanlah seseorang yang ditinggalkan oleh para dewa, apakah itu karena pedang pembunuh naga? Lin Suan langsung mengerti. Pedang pembunuh naga ini ditebas oleh orang-orang dari pihak lain, jadi siapapun yang berani menyentuh pedang pembunuh naga berarti melawan Bian. Bian memiliki pedang hukuman Surgawi yang lengkap, begitu hukuman Surgawi keluar, bahkan Kaisar Agung pun harus mundur. Kaisar Sia melihat pemandangan ini, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia menunduk dan berkata kepada naga sejati, Maaf, musuhmu terlalu kuat, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa? Tidak bisa berbuat apa-apa? Semua orang berseru. Orang-orang dari klan naga putus asa, bahkan Long Xiaotian pun terkejut. Ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Kaisar Agung. Dia merasa itu terlalu sulit dipercaya. Ini tidak mungkin. Orang-orang dari klan naga berseru, kamu adalah eksistensi yang agung dan perkasa, penguasa alam semesta, bagaimana mungkin kamu tidak berdaya. Namun, Kaisar Sia berkata, jika aku mengambil pedang ini dengan paksa, hukuman Surgawi di langit akan turun. Aku takut bukan hanya aku saja, melainkan seluruh dunia roh sejati akan berubah menjadi abu. Bahkan ada kemungkinan seluruh alam semesta akan memasuki akhir dunia. Orang-orang dari klan naga tercengang. Mereka tahu bahwa Kaisar Sia benar, karena pesan dari atas membuat rambut mereka berdiri tegak. Jelaslah, itu adalah kekuatan yang tidak lebih lemah dari kekuatan Kaisar Agung. Jika kekuatan ini padam, tak akan ada seorang pun yang mampu bertahan hidup. Ini kehendak langit, aku tak bisa berbuat apa-apa. Maaf, Kaisar Sia menggelengkan kepalanya lagi dan berbalik untuk pergi. Saat tanah di bawah menghilang, hukuman Surgawi di langit juga perlahan menghilang. Semua orang menghela napas lega. Banyak dari mereka merasa seolah-olah baru saja kembali dari gerbang neraka. Itu terlalu menakutkan. Naga sejati yang tertekan itu mengeluarkan ratapan kesedihan. Matanya dipenuhi keputus asaan. Dia telah terjepit di sini selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa menerima ini. Sebuah suara yang dalam terdengar. Tubuhnya memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Dia ingin bertarung sampai mati. Begitu kekuatan ini muncul, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Banyak orang terkejut sekali lagi. Bahkan Long Xiaotian dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mengapa kekuatan ini terasa dekat dengan kekuatan Kaisar Xia? Mungkinkah itu untuk menekan Kaisar dari suku Naga? Itu tidak mungkin. Para Kaisar Besar Klan Naga belum pernah ditindas sebelumnya. Klan Naga adalah klan kuat yang telah ada sejak zaman kuno. Telah ada Kaisar-Kaisar Besar sebelumnya, dan Long Xiaotian bukanlah yang pertama. Namun, berdasarkan catatan ras naga, memang tidak ada seorang pun yang berani menekan Kaisar Naga. Tetapi mengapa naga ini memiliki kekuatan seperti itu sekarang? Yang lainnya juga putus asa. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, mereka ditekan. Tidak heran Kaisar Xia tidak berani bergerak. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Katak itu berkata, Nak, ayo kita pergi. Tempat ini terlalu aneh. Jangan lupa, identitasmu istimewa. Jangan jadi sasaran orang-orang di pihak lain. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa pergi. Saya harus menyelamatkannya. Apakah tamu? Katak itu berseru. Apakah kamu gila? Bahkan Kaisar Xia telah pergi. Jika kau bertindak sekarang, bukankah kau sedang mencari kematian? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Aku harus menyelamatkannya, bukan karena dia hanya seekor naga. Lalu kenapa? Jika kau menginginkan kekuatan Nadi Naga, kita bisa pergi ke tempat lain. Lin Suan berkata, Tidak, karena dia adalah Raja Sepuluh Mahkota. Raja Sepuluh Mahkota. Katak itu tercengang setelah mendengar ini. Ia menatap naga yang tertekan dan menghirup udara dingin. Tidak heran. Tidak heran kekuatannya hampir setara dengan seorang Kaisar Agung. Dia sebenarnya adalah Raja Sepuluh Mahkota. Lin Suan terdiam. Dia tidak menduga sebelumnya, tetapi kata-kata, Aku tidak mau, membuat Lin Suan teringat akan sebuah kejadian. Itu di tingkat keempat neraka. Raja Sepuluh Ribu Raja Wali telah ditekan. Pada saat itu, dia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Pemandangan saat itu sangat mirip dengan yang ada di depannya. Selain itu, naga ini memiliki kekuatan seorang Kaisar Agung. Oleh karena itu, Lin Suan menduga bahwa dia adalah Raja Sepuluh Mahkota. Dan dia ditekan oleh pihak lain. Tidak perlu berpikir, dia harus seperti Raja Sepuluh Ribu Raja Wali, tidak mau tunduk pada pihak lain. Oleh karena itu, dia ditekan dan tidak dibunuh. Bukan karena dia tidak bisa dibunuh, tetapi karena dia dihukum. Raja Sepuluh Mahkota sungguh menggemparkan dunia. Tak seorang pun muncul selama puluhan ribu tahun. Bukankah kamu bangga, kalau begitu aku akan membiarkanmu hidup dalam keputus asaan selamanya? Ini adalah hukuman dari pihak lain. Jika Lin Suan hanya seorang penonton, dia bisa mengabaikannya. Dia bisa merasa kasihan. Namun dia tidak bisa, dia harus bertindak. Karena musuh Lin Suan juga pihak lain, Lin Suan pasti tidak bisa melihat pihak lain memperlakukan Raja Sepuluh Mahkota seperti ini. Oleh karena itu, ketika semua orang mundur, dia melangkah maju. Apa yang sedang terjadi? Semua orang ingin pergi. Tetapi ketika mereka melihat Lin Suan keluar, mereka menjadi gila. Apa yang coba dilakukan anak ini? Apakah dia akan melakukan suatu tindakan? Beberapa orang dari klan leluhur menggelengkan kepala. Lelucon macam apa ini? Bahkan Kaisar Sia pun pergi. Anak ini pikir dia siapa? Ketiga putra Marsial Monarch juga tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka mundur jauh. Mereka pergi. Sebelumnya, ayah mereka telah memperingatkan mereka untuk tidak mendekati Dragon's Ridge untuk menghindari karma apapun. Oleh karena itu, mereka mundur jauh untuk menyaksikan pertempuran. Pangeran kelima berkata, anak ini tidak tahu luasnya langit dan bumi. Pangeran ke sembilan pun mendesah, kurasa dia tidak akan bergerak. Orang-orang dari suku sepuluh ribu naga juga melihat ke arah Lin Suan. Sebelumnya, ketika mereka melihat Lin Suan, mereka penuh dengan niat membunuh. Namun kini, niat membunuhnya telah hilang. Mereka memiliki sedikit keraguan dan harapan, apakah pihak lain benar-benar akan bergerak. Apa yang ingin kamu lakukan? Naga Xiao Tian juga mengerutkan kening. Lin Suan berkata, kamu menyebut dirimu Raja Naga, tetapi kamu tidak puas. Bukankah seharusnya kamu melakukan sesuatu? Naga Xiao Tian menggelengkan kepalanya, nak, kau tidak memenuhi syarat untuk memberiku pelajaran. Apakah kau pikir aku tidak mau? Namun Kaisar Xia telah pergi. Bahkan Kaisar Agung tidak dapat menandingi kekuatan ini. Bagaimana saya bisa melakukannya? Apakah kamu tidak punya keberanian? Bagaimana Anda menjadi Kaisar Agung? Apakah tamu? Naga Xiao Tian marah. Apakah dia pengecut? Lelucon macam apa ini? Dia telah melakukan suatu gerakan sebelumnya, tetapi dia kembali tanpa hasil. Nak, apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Jangan berpikir kau berani. Kau mungkin akan mengirim dirimu sendiri menuju kematian. Naga Xiao Tian, aku tidak menyukaimu. Aku bahkan ingin membunuhmu. Tapi sekarang, apakah keberani bekerja sama denganku? Long Yu berkata, Saudara Tian, berhati-hatilah dengan tipuannya. Dia tidak akan begitu baik. Lin Xuan melirik Long Yu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Wanita bodoh, tidak heran kamu tidak bisa menjadi Kaisar Agung. Jika bukan karena Dragon Xiao Tian, orang sepertimu sudah mati seratus kali. Anda, lama sekali engkau gemetar karena marah. Lin Xuan mengabaikannya dan menatap Dragon Xiao Tian, bagaimana? Apakah kamu berani bekerja sama denganku sekali? 5.818. Apakah Anda percaya diri? Long Xiao Tian berpikir sejenak dan bertanya dengan suara yang dalam. Sebagai pemimpin klan naga, jika dia tidak menyelamatkan naga raksasa ini sekarang, siapa yang akan mempercayainya? Oleh karena itu, jika ada jalan, dia harus bertindak. Meskipun anak di depannya itu penuh kebencian dan merupakan musuhnya, dia tidak punya pilihan selain bergabung sekarang. Hanya ada satu tujuan, yaitu mengirim pedang pembunuh naga terbang. Jika dia punya kartu truf, dia akan menggunakan semuanya. Jika dia menyimpannya sekarang, tidak akan ada peluang di masa depan. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam. Sebuah pusaran hitam muncul di tubuhnya dan dia melangkah maju. Begitu kekuatan pusaran ini muncul, ia menelan langit dan bumi, dan cahaya mengerikan di sekitarnya pun tertelan. Setelah orang-orang klan naga merasakannya, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Murid-murid yang lain menyusut. Ini adalah kekuatan Dao ekstrim. Ya Tuhan, dia memiliki senjata kaisar agung di tangannya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Wajah Long Yu dan yang lainnya juga menjadi sangat jelek. Apakah ini kartu truf sebenarnya dari pihak lain? Bahkan Long Xiao Tian menarik nafas dalam-dalam. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan lampu dewa kematian. Ini juga merupakan senjata yang sangat mengerikan dan bahkan dapat bersaing dengan senjata Dao ekstrim. Oleh karena itu, setelah mengeluarkannya, tubuhnya dikelilingi oleh rasa kehilangan yang kuat. Keduanya berjalan menuju pedang pembunuh naga bersama-sama. Ya Tuhan, mereka benar-benar telah bergabung. Seorang Raja Naga dan Dewa Naga, keduanya memiliki bakat seorang kaisar agung. Pada saat ini, mereka berdua bergabung. Seberapa mengerikankah itu? Banyak orang berseru. Namun, ada juga tetua yang menggelengkan kepala. Itu tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa kuat mereka berdua, bisakah mereka lebih kuat dari kaisar sia? Jika kaisar sia ingin membunuh mereka, itu akan sangat mudah. Namun, bahkan kaisar sia tidak berani bergerak. Ini menunjukkan bahwa asal-usul pedang pembunuh naga itu mengejutkan. Akan sangat sulit bagi kedua pemuda ini untuk berhasil. Bahkan mungkin mereka akan mendatangkan malapetaka bagi diri mereka sendiri. Pedang pembunuh naga di depan mereka memancarkan cahaya yang menakutkan. Energi pedang dingin yang menggigit membuat orang gemetar ketakutan. Mereka sepertinya merasakan ada seseorang yang datang. Pedang pembunuh naga tiba-tiba meledak, dan teriakan pedang terdengar. Ki pedang yang tak berujung menyapu ke segala arah. Gunung-gunung dan sungai-sungai semuanya tertusuk. Setelah beberapa orang tertusuk, mereka berteriak ketakutan. Orang lainnya juga mundur satu demi satu. Itu terlalu mengerikan. Hanya sehelai pedang ki saja sudah tak terkalahkan. Lin Xuan dan Long Xiaotian adalah orang pertama yang menanggung beban. Lin Xuan melepaskan pusaran pemangsanya dan menggunakan kekuatan toples pemakan surga untuk memblokir serangan itu. Long Xiaotian menggunakan lampu dewa kematian. Ada aura dewa kematian di atas, dikelilingi olehnya. Begitu saja, mereka berdua mendekati pedang pembunuh naga selangkah demi selangkah dengan senjata ampuh di tangan. Apakah dia memblokirnya? Orang-orang di kejauhan berseru. Apakah kedua orang ini ingin terlibat dalam karma? Ada yang menggelengkan kepala. Bahkan Kaisar Xia pun terhindar dari karma. Siapa yang berani memprovokasi kedua orang ini? Di depan mereka, naga yang tertekan itu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Xuan dan naga Xiaotian. Keduanya tampaknya telah merasakan aura mereka, dan aura itu mengeluarkan suara gemuruh. Tampaknya itu mengingatkan mereka berdua untuk mundur. Bagaimanapun, di matanya, mereka berdua adalah bintang yang sedang naik daun di klan naga. Ia tidak ingin mereka berdua mati di sini. Lin Xuan berkata, Senior, jangan khawatir tentang kami. Kami memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Kali ini, kami akan menyelamatkanmu. Pihak lain tidak dapat menekanmu. Wajah Long Xiaotian dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menggunakan lampu dewa kematian yang bahkan lebih mengerikan. Naga itu meraung ke langit seolah melihat secerca harapan. Tubuhnya berguling kencang, seolah ingin juga melawan pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga menjadi murka dan mengeluarkan kecemerlangan yang tak tertandingi. Suatu kekuatan yang mengerikan melanda ke segala arah. Pedang ki membelah langit dan bumi. Lin Xuan dan Long Xiaotian dipukuli hingga darah mereka mendidih. Sekalipun mereka memegang senjata yang sangat kuat, mereka dipukul mundur pada saat ini dan tidak dapat bergerak maju. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pedang pembunuh naga ini. Sialan, tidak, nak, apakah kamu punya cara lain? Long Xiaotian menggertakan giginya. Lin Xuan berkata, tidak, itu harus berhasil. Pada saat berikutnya, dia memanggil roh pedang naga, dan pedang ki yang mengejutkan juga muncul dari tubuhnya, menembus langit dan bumi. Aura tajam ini mengejutkan semua orang. Mereka menatap ke langit, ya Tuhan, dewa naga itu, ki pedang di tubuhnya, sungguh menakutkan. Mengapa saya merasa aura tajamnya dapat melawan pedang pembunuh naga? Ya Tuhan, ini dewa naga atau dewa pedang? Naga Xiaotian merasakan aura tajam ini, dia juga menggertakkan giginya, dan matanya penuh dengan rasa iri, roh pedang naga. Ini adalah teknik serangan terkuat dari klan naga, atau bahkan di alam semesta, tetapi diperoleh oleh pihak lain. Mengapa itu bukan dia? Dia sangat cemburu, bahkan naga yang sedang ditekan pun tampak terkejut. Ia menatap Lin Xuan dan mengeluarkan serangkaian raungan. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Lin Xuan akan memiliki teknik suci yang ofensif seperti itu. Lin Xuan menggunakan roh pedang naga dan guci menelan langit, momentumnya mencapai titik ekstrim. Pada saat ini, dia menatap long Xiaotian dan berkata dengan suara yang dalam, aku punya ide, tapi aku tidak tahu apakah kamu berani. Apa yang perlu ditakutkan? Naga Xiaotian mendengus dingin, apakah dia lebih lemah dari pihak lain? Lin Xuan berkata, tepatnya, apakah kamu bersedia melepaskannya? Aku tahu kau memberikan jimat abadi roh naga dan menurutku kau harus memilikinya. Nanti aku akan mengerahkan segenap tenagaku untuk menarik kekuatan pedang pembunuh naga, dan kau manfaatkan kesempatan itu untuk mencabutnya. Tentu saja, proses ini sangat berbahaya dan Anda bahkan dapat kehilangan nyawa. Namun, Anda memiliki jimat abadi, sehingga Anda dapat menghindari serangan yang fatal. Apakah kamu bersedia menyerahkannya? Naga Xiaotian terdiam ketika mendengar ini. Sejujurnya, dia memang memiliki jimat abadi, tetapi dia hanya memiliki satu di tangannya. Ini adalah benda yang menyelamatkan nyawa. Haruskah dia menggunakannya sekarang? Naga Xiaotian ragu-ragu. Namun, tak lama kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, apa yang perlu dikhawatirkan. Dia adalah anggota kuat klan naga, dan aku punya tanggung jawab untuk menyelamatkannya. Mata naga Xiaotian memancarkan keyakinan tak terbatas. Setelah Lin Xuan selesai membaca, dia tersenyum seperti yang diharapkan dari orang yang akan menjadi kaisar agung di masa depan. Sekadar keberanian seperti ini, keberanian seperti ini, kemauan seperti ini, bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Jika kaisar semu yang lain, apakah mereka bersedia? Apakah roh naga bersedia? Orang-orang ini pasti tidak akan mau. Namun, naga Xiaotian bersedia. Memang ada alasan mengapa pihak lain menjadi kaisar agung. Baiklah, karena sudah begitu, tidak ada waktu lagi yang terbuang. Ayo kita lakukan. Lin Xuan mengambil inisiatif untuk menyerang, dan seluruh dunia bergetar. Aura pedang berbentuk naga yang dilepaskan Lin Xuan meraung saat menuju langsung ke pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga tampak marah, dan aura pedang dingin yang menggigit tampak akan menerobos langit. Cahaya pedang yang besar menebas ke depan. Dua pedang ki yang tajam bertabrakan di antara langit dan bumi, menghasilkan suara gemuruh. Pada saat ini, seolah-olah dunia akan hancur. Di seluruh dunia roh sejati, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya semuanya bersujud di tanah. Tidak ada seorangpun yang tersisa di daerah ini. Dan pada masa dinasti sia agung, kaisar sia berdiri di langit dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mengamati pemandangan pertempuran di kejauhan. Terjadi pula hening sejenak. Harus dikatakan bahwa kedua anak kecil ini lebih berani daripadanya. Namun, dia sudah menjadi kaisar, dan juga harus melindungi dinasti sia besar. Bebannya terlalu berat. Ada terlalu banyak keraguan. Oleh karena itu, dia tidak bisa memberikan seluruh kemampuannya. Ia berharap kedua anak kecil ini dapat berhasil. Memikirkan hal ini, kaisar sia melambaikan tangannya, dan urat nadiroh seluruh dunia roh sejati dengan cepat berkumpul menuju Dragon Ridge. Dia ingin diam-diam memberikan kekuatan kepada Lin Suan dan yang lainnya. 5.819. Saya hanya bisa melakukan ini saja. Sisanya terserah Anda, kaisar sia mendesah. Di Dragon's Ridge, Lin Suan juga tercengang. Dia juga merasakan kekuatan besar naik ke udara dari bawah kakinya. Sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Seseorang diam-diam membantunya. Siapakah dia? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya adalah kaisar sia. Tampaknya pihak lain telah membantu secara diam-diam. Dengan kekuatan ini, setelah jiwa pedang naga menyerapnya, kekuatannya menjadi lebih agung. Tampaknya telah berubah menjadi seekor naga suci, dengan cepat menebas ke depan dan bertarung dengan pedang pembunuh naga. Pertarungan antara keduanya menggemparkan dunia. Gemuruh guntur yang tak henti-hentinya meletus di antara langit dan bumi. Kaisar semulainnya tidak berani mendekati kekuatan ini. Mereka bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Naga raksasa itu meraung tak tertandingi. Ia juga melawan. Pedang pembunuh naga tampaknya terpengaruh, dan tubuhnya mulai bergerak. Pada saat ini, naga Xiaotian bergegas mendekat. Dia mengendarai kereta perang angkasa dan dengan cepat tiba di dekat pedang pembunuh naga. Pada saat berikutnya, dia meraih pedang pembunuh naga. Cakar naganya tampak telah berubah menjadi tangan alam semesta. Ah! Kesempatan bagus! Mata Lin Suan berbinar. Dia harus mengakui bahwa dragon Xiaotian memang kuat. Waktunya terlalu tepat. Naga Xiaotian menarik nafas dalam-dalam dan meraih pedang pembunuh naga. Nyah! Dia meraung marah dan mencabut pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga itu meninggalkan tanah dan terbang ke langit. Adapun naga raksasa itu, ia meraung ke langit. Ia mengeluarkan serangkaian raungan. Tubuhnya yang besar juga terangkat ke langit. Itu hebat. Lin Suan sangat gembira. Dia telah menyelamatkan pihak lain. Long Xiaotian juga tersenyum. Di kejauhan, Kaisar Xia bahkan lebih terkejut. Apakah dia benar-benar melakukannya? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, pada saat ini, kilat merah muncul di langit lagi. Ini adalah hukuman surgawi. Pedang pembunuh naga menari-nari di langit, menarik hukuman surgawi. Dengan guntur ilahi surgawi. Suara dingin terdengar. Pedang pembunuh naga menebas dengan kilat merah, berubah menjadi badai penghancur yang jatuh dengan dahsyat. Awan gelap menutupi langit, hujan deras turun, dan kilat menyambar langit. Pada saat ini, seluruh alam semesta menjadi waspada. Banyak sekali ahli yang melihat ke dunia roh sejati. Apa yang terjadi di sana? Seseorang akan melampaui kesengsaraan. Apakah seseorang akan menjadi Kaisar? Fenomena aneh ini sungguh mengerikan. Tidak bagus, saudara Tian. Di kejauhan, Long Yu dan anggota klan naga lainnya meraung gila. Akan tetapi, mereka tidak berani mendekat sama sekali dan hanya bisa mundur tanpa henti. Kaisar Xia bahkan mengambil tindakan dan menyegel tempat di mana Dragon's Ridge berada. Jika tidak, seluruh dunia akan terpengaruh. Upil mata Dragon Xiao Tian mengecil. Dia mengendarai kereta perang antariksa dan terus bergerak maju-mundur. Kekuatan ruang dikerahkan secara ekstrim. Namun, itu tidak berguna. Semua terowongan spasial itu telah ditembus. Salah satu pedang ki menghantam kereta perang luar angkasa dan membuatnya terlempar. Naga Xiao Tian juga memuntahkan darah. Sebuah retakan muncul di tubuhnya, Sialan. Setiap orang harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk melarikan diri. Long Xiao Tian menggunakan jimat abadi pada saat kritis. Itu karena aura pedang penghancur yang lebih mengerikan tengah menebas. Pedang ini menutupi Long Xiao Tian, Lin Xuan, dan naga raksasa. Kekuatan ini terlalu kuat, Long Xiao Tian memiliki lampu dewa kematian, tidak dapat menghalanginya. Oleh karena itu, dia segera mengaktifkan jimat abadi itu. Lin Xuan juga menghela nafas. Usaran melahap itu tertusuk. Tubuhnya juga tertusuk. Darah mewarnai tubuhnya menjadi merah. Dia meraung ke langit dan mengeluarkan pedang ki yang mengerikan, menghancurkan petir di sekitarnya. Namun, itu tidak berguna. Pedang ini sepertinya mengandung terlalu banyak kekuatan. Itu bukan sesuatu yang bisa dia tolak pada levelnya saat ini. Awalnya, dia memiliki senjata ekstrim dan roh pedang naga besar. Lin Xuan menggertakkan giginya, Senior, kemarilah. Dia terbang ke arah naga raksasa itu, ingin membawanya pergi. Dia memiliki dunia pedang. Jika dia membawa naga raksasa itu ke dunia pedang, dia mungkin bisa lolos dari malapetaka ini. Namun, masih terlambat. Pedang pembunuh naga berubah menjadi bilah pembunuh dan menebas naga raksasa itu dengan ganas. Kepala naga itu melayang dan terbelah dua. Tubuhnya dengan cepat hancur menjadi debu dan abu. Tidak, Lin Xuan meraung marah. Matanya merah saat dia menyerbu dengan gila. Tubuhnya mengalami benturan lebih keras, dan retakan muncul di mana-mana. Melihatnya saja membuat kulit kepala kita geli. Lin Xuan memuntahkan seteguk besar darah. Namun, dia masih belum menyerah. Dia segera mengeluarkan Heaven Swallowing Jar dan membantinya, melahap sebagian petir itu. Namun, itu sia-sia. Tidak ada gunanya, anak muda. Aku tidak tahan lagi. Dia terlalu kuat. Dia sudah menjadi abadi. Kita bukan tandingannya. Jelaslah, pemilik pedang pembunuh naga merupakan seorang tokoh kuat yang memiliki latar belakang hebat. Itu sungguh mengerikan. Lin Xuan teringat pada dewa abadi yang menyegel Raja 10.000 Raja Wali. Dia bertanya-tanya apakah kali ini pihak lain yang melakukannya. Seberapa mengerikankah virtual immortal ini? Dia tidak tahu. Namun, dia tidak bisa bertahan lagi dan hanya bisa bersembunyi di dunia pedang. Di sisi lain, naga sia-sia menggunakan jimat abadi untuk menghindari serangan ini. Namun, naga raksasa itu telah berubah menjadi abu. Sebelum meninggal, dia berteriak, anak muda, tidak peduli siapapun kalian di masa depan, kalian akan memimpin ras naga. Ingat, ras naga tidak akan pernah menyerah. Suara ini dipenuhi dengan belas kasih dan keputus asaan. Mata Lin Xuan merah, dan wajah naga sia-sia dingin. Adapun orang-orang ras naga di kejauhan, mereka berlutut di tanah dan menangis dengan sedih. Mereka tahu bahwa naga raksasa itu telah mati. Naga raksasa itu tertawa, jangan bersedih untukku. Aku telah disegel selama bertahun-tahun. Sekarang, aku akhirnya bebas. Saya akan bereinkarnasi. Sebelum itu, aku akan memberimu dua orang kecil keberuntungan terakhir. Tubuh terakhirnya hancur, dan kekuatan tempur naga yang dahsyat melonjak keluar, menyelimuti Lin Xuan dan naga sia-sia. Petir yang merusak itu meletus sepenuhnya. Naga raksasa itu berubah menjadi abu. Naga sia-sia mengandalkan jimat abadi untuk melarikan diri dengan selamat. Dia melarikan diri ke kejauhan. Namun, saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan besar daun naga. Aura mengerikan itu membuat semua orang merasa iri. Di sisi lain, Lin Xuan tampaknya tidak lolos. Dia sepenuhnya diselimuti oleh petir yang merusak. Mungkinkah dia sudah meninggal? Banyak sekali orang yang memandang ribuan lubang hitam di depan mereka. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bahkan pupil mata sia-huang mengecil. Tidak mungkin. Mungkinkah anak itu tidak memiliki kartu truf dan melarikan diri? Saudara Tian, Long Yu dan yang lainnya sangat gembira. Mereka mengabaikan Lin Xuan dan menatap dragon sia-sia. Apakah saudara Tian akan berhasil? Naga sia-sia awalnya adalah raja tujuan. Mahkota. Setelah menyerap sejumlah besar kekuatan, ia benar-benar mulai menerobos dengan cepat. Tentu saja, dia tidak berani tinggal di daerah Dragon Ridge. Dia pergi ke tempat lain. Kereta antariksa itu membawanya dan segera pergi. Ia mencapai kedalaman alam semesta. Jika saudara Tian berhasil maju lagi, dia akan menjadi raja Mahkota 8. Kekuatannya akan jauh lebih mengerikan dari sekarang. Hebat, Long Yu sangat gembira. Namun, beberapa orang dari Ras Naga memiliki ekspresi serius. Mereka tidak terlalu senang. Karena mereka melihat ke depan, Lin Suan belum keluar. Meskipun mereka dulunya adalah musuh Lin Suan, Lin Suan berani mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Naga Raksasa itu. Hal ini sangat menyentuh hati mereka. Oleh karena itu, mereka tidak ingin sesuatu terjadi pada Lin Suan. Mata indah Long King berbinar. Tangan mungilnya mencengkeram ujung bajunya erat-erat. Dewa Naga, ku harap kau bisa kembali dengan selamat. 5820. Lin Suan diselimuti oleh kekuatan Naga Dao. Sesaat sebelum hukuman ilahi menimpannya, dia memasuki dunia pedang. Dunia pedang memiliki keajaiban yang tak tertandingi. Itu adalah tanah kuno, jadi itu pasti bisa melindungi keselamatannya. Seperti yang diharapkan, kekuatan hukuman ilahi menghilang setelah memasuki dunia pedang. Lin Suan menghela nafas lega. Detik berikutnya, dia dengan cepat menyerap kekuatan Dao Naga Kuno. Dia berkata, Naga Senior, jangan khawatir. Aku akan membantumu membalas dendam. Aku akan membantumu membunuh musuh-musuhmu. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Dia merasa sedih untuk Naga itu. Karena pihak lainnya adalah Raja Sepuluh Mahkota, dia seharusnya tertawa bangga dan menyapu dunia. Dia seharusnya sudah menjadi Kaisar Agung. Namun, dia ditekan oleh seseorang. Terlebih lagi, ada seseorang di sisi lain yang tampaknya suka menekan Raja Sepuluh Mahkota. Suatu hari, ketika Lin Suan menjadi Raja Sepuluh Mahkota, apakah orang itu juga akan bergerak untuk menekannya? Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Lin Suan tidak akan menyerah. Lin Suan dengan cepat menyerap kekuatan itu. Sekarang dia adalah Raja Tujuh Mahkota. Jika dia berhasil lagi, dia akan menjadi Raja Delapan Mahkota. Mampu menerobos di tanah kuno adalah kejutan yang menyenangkan bagi Lin Suan. Begitu saja, sebulan berlalu dalam sekejap mata. Selama bulan ini, ada berbagai macam legenda. Itu tentang Dewa Naga dan Raja Naga dari Dragon Ridge, dua orang jenius dari Ras Naga, yang pergi untuk menyelamatkan Naga Kuno. Namun, mereka akhirnya gagal. Meski mereka gagal, prestasi seperti itu patut dipuji. Pada saat yang sama, ada berita bahwa Naga Syaotian telah berhasil melampaui kesengsaraan di alam semesta dan menjadi Raja Delapan Mahkota. Dia bahkan lebih kuat dan lebih dekat dengan wilayah Kaisar Agung. Hal ini membuat Long Yu dan yang lainnya senang. Ras Naga juga bersorak. Pada saat yang sama, Ras Naga juga mencari tahu keadaan Dewa Naga. Mereka berhutang budi padanya. Namun, selama sebulan, Dragon Ridge dipenuhi dengan aura yang merusak, tetapi tidak ada seorang pun yang keluar. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas. Dewa Naga sudah mati. Dia mati dalam hukuman ilahi. Ketika berita ini menyebar, semua orang menggelengkan kepala. Mereka tidak menyangka Dewa Naga akan berakhir seperti ini. Sayang sekali, jika dia masih hidup, dia bisa bersaing dengan Long Syaotian di masa depan. Dia bahkan mungkin menjadi Kaisar Agung di masa mendatang. Benar, tidak mudah bagi seorang jenius seperti itu untuk muncul. Tidak disangka dia akan jatuh begitu saja. Sayang sekali. Bahkan Kaisar Sya pun mengerutkan kening. Dia telah mencoba meramal beberapa kali, tetapi cara kerja surga Wilin Suan pada awalnya misterius. Dia tidak dapat menyimpulkan apapun. Si Katak dan Naga Merah bahkan lebih gila lagi. Mereka berdua sangat khawatir. Dia tidak mungkin benar-benar mati, kan? Itu seharusnya tidak mungkin. Bocah itu punya banyak kartu truf. Kurasa dia sedang menerobos masuk. Lagi pula, dia punya kekuatan naga. Tunggu saja. Naga Merah dan Katak telah menunggu di dekat punggungan naga. Benar saja, setelah beberapa saat, seberkas cahaya pedang terbang keluar dari Dragon's Ridge dan membelah kekosongan. Kemudian, Lin Suan melangkah keluar. Nak, kau sebenarnya tidak mati. Sang Naga Merah berjalan keluar. Katak itu pun melompat dan berkata, bagaimana? Nak, kamu baik-baik saja. Lin Suan mengangguk. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Lagi pula, aku sudah berhasil. Kekuatan yang digunakannya adalah aura Raja Delapan Mahkota. Kodok dan Naga Merah menghirup udara dingin. Aura yang kuat sekali, kebenar-benar berhasil menembusnya. Naga Merah sangat gembira. Kali ini, kedatangannya seratus ribu tahun yang lalu tidak sia-sia. Ngomong-ngomong, kamu dan Dragon Xiao Tian masih berada di level yang sama. Dia juga berhasil menerobos. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia tidak terkejut. Naga Xiao Tian ditakdirkan untuk menjadi kaisar yang hebat. Bakatnya jelas-jelas luar biasa. Selain itu, pihak lain juga telah menyerap kekuatan Naga sebelumnya. Akan menjadi masalah jika dia tidak berhasil menembusnya. Dia menganggup dan berkata, orang ini sangat kuat. Dia bersedia menggunakan jimat abadi. Sungguh mengejutkan. Katak itu pun bergumam, seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa menjadi kaisar agung. Hati-hati, meskipun mereka pernah bekerja sama sebelumnya, mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Selanjutnya, jika mereka bekerja sama dengan setengah katak, mungkin akan terjadi pertempuran sengit. Ngomong-ngomong, pedang pembunuh Naga itu. Sang Naga Merah bertanya. Lin Suan berkata, sudah pergi. Benda itu terlalu mengerikan. Bahkan guci penelan surga pun tidak bisa menahannya. Jadi sekarang, kita tidak bisa punya ide apapun tentangnya. Lebih baik pergi saja. Kalau tidak, setelah beberapa saat, pihak lain akan turun. Jika bekerja sama dengan pedang pembunuh Naga ini, itu akan menjadi lebih berbahaya. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan pergi bersama mereka berdua. Mereka tiba di tempat lain di mana tidak ada seorang pun. Lin Suan merasa bahwa seseorang tengah menyelidiki, jadi dia meninggalkan sekitar Dragon Ridge, yang merupakan pusat badai. Ketika dia tiba di tempat di mana tidak ada seorang pun, Lin Suan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana pengumpulan urat Naga? Naga merah berkata, 9999 pembuluh darah Naga tingkat atas telah dikumpulkan. Dan saya akan terus membiarkan mereka melakukannya. Bagaimanapun, kita masih harus menyimpan sebagian untuk 100 ribu tahun kemudian. Lin Suan berkata, karena sudah selesai, mari kita mulai persiapan. Saya harap formasi pembantaian abadi tidak akan mengecewakan saya. Lin Suan dan Naga merah mulai mengatur persiapan terakhir. Tidak lama lagi orang-orang dari pihak lain akan tiba. Bahkan setengah katak pun akan melompat keluar. Formasi pembunuh abadi terlalu mengerikan. Jika didirikan di dunia roh sejati, pasti akan ketahuan. Setidaknya Kaisar sia akan mengetahuinya. Itu mungkin saja. Setengah katak juga akan merasakannya. Oleh karena itu, Lin Suan bersiap untuk menyiapkan teknik tremor di dunia pedang. Dia akan mengeluarkannya pada saat kritis. Dia membawa masuk Naga merah dan katak itu. Setelah masuk, keduanya mendesah penuh emosi. Tempat ini sungguh ajaib tak tertandingi. Nanti kalau tidak ada kegiatan, bisa datang ke sini untuk menggali harta karun. Banyak harta karun yang terkubur di tanah ini. Sialan, nak, kau tak punya hati nurani. Kau ingin kami jadi kuli. Katak itu memandangnya dari atas. Siaobai melompat dan berkata, Katak bodoh, lihat labuku. Siaobai menggali labu hijaunya dari tanah. Pada saat ini, labu hijau itu sangat misterius karena diarahkan pada katak. Bulu kuduk katak itu berdiri tegak. Lin Xuan tertawa dan berkata, Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Apakah kamu tahu cincin semesta? Itu digali dari sini. Air liur kodok itu mengalir keluar. Naga merah juga bersinar. Dia mengeluarkan pagoda dari sebelumnya dan berkata, Ini adalah sesuatu yang telah direbutnya dari Long Yu. Haruskah dia menguburnya? Lin Xuan berkata, Jangan buang sampah ke dalamnya. Mengapa kamu tidak menggali dan melihat hal-hal baik apa saja yang ada di dalamnya? Sial, kamu benar-benar mengatakan ini sampah. Naga merah memutar matanya. Lin Xuan tertawa dan berkata, Baiklah, jika ada kesempatan di masa depan, kita akan masuk untuk mencari harta karun. Sekarang, mari kita bergegas dan menyiapkan arai pembantai abadi. Mereka sedang sibuk. Immortal Slaing Arai sangat sulit karena memerlukan empat pedang. Lin Xuan kini hanya memiliki satu pedang tempur, pedang pembunuh abadi. Sisanya harus digantikan oleh 9999 urat nadi naga tingkat tertinggi. Untungnya, Lin Xuan masih bisa menggunakan kekuatan roh pedang naga agung. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu meragukan kekuatannya. Pada hari ini, banyak meteor melesat melintasi alam semesta. Hujan meteor yang melesat di langit itu sangat spektakuler dan indah. Banyak sekali pembudidaya yang menatap ke langit. Begitu indah. Segera buat permohonan. Banyak orang menyatukan kedua telapak tangannya dan memejamkan mata seraya memanjatkan doa-doa indah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa hujan meteor ini adalah kedatangan seorang ahli yang sangat menakutkan. Badai akan bertiup di alam semesta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.